Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel video saya Masih bersama dengan saya Mas Purwona Pada kesempatan kali ini ya teman-teman Kita akan membahas tentang Masih tentang usaha kredit ya teman-teman Tentang kita baiknya itu Credit dengan DP atau Tanpa DP ya teman-teman Atau kita harus membahas tentang Plus minus credit dengan DP dan tanpa DP ya teman-teman Kita membahas kredit dengan Tanpa DP itu ya teman-teman Plusnya apa minusnya apa ya teman-teman Plusnya kalau kita kredit tanpa DP ya teman-teman Tentunya Keuntungan kita lebih besar ya teman-teman Kita kalikan modal Kali dengan persentase tentunya Itu lebih besar daripada Kredit yang dengan DP ya teman-teman Nah itu dah Kalau kekurangannya apa ya teman-teman Kekurangannya kalau kita kredit Dengan tanpa DP ini Kita modalnya agak besar ya teman-teman Kita modalnya kita meng-cover Seluruh harga barang Yang kita kreditkan kepada customer ya teman-teman Tentunya ini Kalau misalkan tanpa DP ini Resiko juga Kita kan gak ada jaminan Misalnya kita gak ada pegang uang dari Customer tersebut Resiko misalkan resiko Credit macet Dan sebagainya itu resikinya lebih besar Tapi Berbanding terbalik dengan Keuntungannya tentunya Keuntungannya juga Teman-teman tinggal kalikan aja Persentase tersebut ya teman-teman Tentunya tanpa DP ini Teman-teman harus Misalkan harus Kenal lebih dalam Customer-nya dulu Jangan customer Yang baru Jangan customer-customer baru Ini tanpa DP ya teman-teman Usahakan kalau customer baru Ya teman-teman Menggunakan DP Nah ini Khusus untuk langganan-langganan aja Ya teman-teman Kalau yang tanpa DP ya Jangan dibandingkan dengan Startup-startup Yang setelah maju Yang tanpa DP Yang modal KTP aja Kalau kita berusaha di Perkreditan baru rintisan ya Kita usahakan dengan DP ya teman-teman Kenapa ya Kalau Nah kelebihannya dengan DP ini ya teman-teman Pertama kita juga Tidak harus mengkaper semua Harga barang yang kita beli Kita bisa Hanya Beberapa Persen aja ya teman-teman Kita DP-nya 30% Nah nanti Kita tinggal 60%nya Harga barang tersebut Kita Bisa bayarkan ya teman-teman Tentunya itu juga menghemat Modal kita juga ya teman-teman Nah Dengan DP ini Kita juga Plusnya juga Kita juga bisa Mendapatkan jaminan ya teman-teman Jaminan Intinya jika kita juga sudah Mendapatkan Seenggaknya itu Uang yang telah masuk ke kita ya teman-teman Jadi Meminimalisirkan juga Nasabah ini Atau customer ini Kemudian Ingkar atau tidak membayar Karena juga Uang mereka telah masuk ke kita gitu Teman-teman Kita juga Menjaga kepercayaan Customer juga Mengikat customer Supaya nggak larik dari Kita ya teman-teman Supaya tidak Apa ya teman-teman Supaya tidak Ingkar atau Di kemudian hari Atau angsuran pertama Mereka kabul ya teman-teman Kenapa? Karena juga uangnya telah masuk ke kita Juga sayang-sayang Misalkan mereka Tidak mengangsur gitu Seperti itu teman-teman Tentunya itu Juga meminimalisirkan Risiko Untuk gagal bayar ya teman-teman Tentunya Minusnya itu Kalau kita dengan DP ya Untungannya ya lebih kecil ya teman-teman Tentunya kita kan dikalikan Sudah dipotong modal Di DP tadi ya teman-teman Untungannya tinggal Sudah dikali ya teman-teman Tentunya Itu juga tidak Membuat kita untungnya Banyak ya teman-teman Tapi ya Di balik plus minus Dengan DP dan tanpa DP ini Tentunya teman-teman Harus memikirkan Manajemen risikonya Risikonya lebih kecil Dengan DP Kalau tanpa DP itu Kita untungnya besar Tapi Risikonya tanpa DP itu Lebih besar Kalau dengan DP ya Risikonya lebih kecil Tapi untungnya juga Lebih kecil Nah itulah kira-kira Ya teman-teman Sedikit pandangan Tentang kredit ini Baiknya tanpa DP Atau dengan DP Tentunya teman-teman Mempunyai banyak pilihan Tersendiri Kita juga harus Selektif Atau kita belajar juga Ya teman-teman Menganalisa Kalau diusaha perkreditan ini Ya jangan kaku ya teman-teman Fleksibel saja ya teman-teman Nah Mungkin ada teman-teman Yang mau menyarankan Itu baiknya dengan DP Atau tanpa DP Atau biasanya dengan DP Dan tanpa DP Ya silahkan Di kolom komentar ya teman-teman Silahkan like, subscribe Serta aktifkan tombol loncengnya Untuk apa ya teman-teman Untuk update video-video terbaru dari saya Kalau lebihnya saya mohon maaf Saya Agil Bila Itupi Kualitai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh